19 tahun 2021 Nah, sebelumnya juga tidak ada pengaturan bahwa Dokumen penyerahan tanah itu berlaku berapa lama? Tidak jelas Sekarang di dalam peraturan yang baru ini Bahwa umur dari DPPT itu adalah hanya 2 tahun Sejak ditetapkan Jadi katakanlah nanti Siapa yang ternyata tangan nanti kalau Pui itu? Manager atau SRM? Buat GM ya Nah, GM tanah tangan Itulah Sejak itu berlaku argoni Nanti 2 tahun kalau lebih 2 tahun harus dilakukan pembaruan Jadi diatur Kalian, kalau dulu kan bingung dispute ini harus diperbarui itu tidak apaan sekarang? Nah, jelas 2 tahun dianggap sudah ada perubahan di dinamika tanggungan Maka harus diperbarui Lanjut Itulah beberapa hal yang baru sekalian Nah, sekarang kita coba lihat tahap demi tahap dari perencanaan itu sendiri Pertama, bahwa memang instansi yang merupakan tangan itu harus membuat rencana pada tangan yang didasarkan pada tata ruang Artinya tidak boleh mengadakan penggandaan tangan kalau tertarungnya tidak sesuai Pertama, harus matching tertarungnya Cek pertama dulu ya Secara nasional, provinsi, hingga obatnya kalau ada RTDR RTDR berarti harus sesuai dengan RTDR Kemudian juga proyek yang diusulkan itu memang sesuai dengan prioritas pembangunan yang tertantum Dalam pertanyaan penggunaan jangka menengah tanah strategis dan atur tanah pemerintah intansi yang merupakan tanah Jadi, matching enggak? Jadi, harus ada penjelasan bahwa ini adalah inline sejalan dengan prioritas pembangunan di instansi Masin-masin dari yang menentukan tanah Dalam hal ini bahaya yang berarti juga harus sesuai RUPTL-nya seperti apa dan seterusnya Bahwa ini nyambungnya ke sini Begitu ya Kemudian nanti rencana penggunaan tanah juga disusun oleh instansi menentukan tanah Secara tanggung jawab, begitu ya Dengan melibatkan kementerian lembaga yang mengurusi bidang pertahanan dan instansi teknis Artinya, lagi-lagi ditekankan bahwa dulu mungkin tidak setegah sini Sekarang jelas bahwa instansi utang tangan itu boleh melakukan koordinasi Ya, melakukan konsultasi kepada instansi Jadi, pijat, sekat, sekat, baku seperti ini ya Seperti yang dipadarin yang merata di tingkat Nah, apa? Lanjut Kontribusi dari instansi menentukan tanah itu Nanti akan dijelaskan bahwa Letak dari perang dari atas PN atau instansi itu sederhana memberikan subi-subi data Tapi tanggung jawab itu tetap ada di instansi Nah, ini kalau sekalian juga bisa kita lihat di dalam pasal 4 ayat 3 bahwa di dalam menyusun dokumen tanah itu dapat menunjuk lembaga perusahaan terkait atau ahli Ini pasalnya ini, jadi nanti kalau misalnya me-refer gitu ya Ini bisa di refer ini dan nanti bisa kita lihat di dalam bar menu Nah, rencana Tata Ruang Tata Ruang Maka nanti manifestasinya itu diurus KKPN Kalau PLN, KKPNnya masih jaga badan usaha ya? Pemurusannya Pemurusannya PSN Tidak mengikut OSS kan? Tidak Sudah kan? Sudah fit kan? Fit Masih dispute Masih sebagian mengikuti OSS Karena jaga badan usaha Ya, jadi ini Tidak perlu Dan masih diminta pertek, tidak? Masih Nah, itu yang Yang harus diluruskan Nah Jadi kalau OSS Tidak perlu pertek Atau pengadaan tanah itu tidak perlu pertek Sebenarnya Itu di jantar taruhannya yang masih Masih raju Haa, masih raju Awalnya kami temunya juga di Kalimantan juga sama Tapi saat itu langsung saya komunikasikan Dan nanti Tidak, tidak lagi Sudah-sudah sejak itu Nah, sejak ini dan sekarang Kepatuh gue jadinya setelah ini Karena saya sudah komunikasi Jadi itu sebenarnya tidak diperlukan lagi Pertekin itu tidak Karena memang tidak Yaudah, memang tidak sesuai Gitu loh Ngapain dipertekin Logikanya itu tidak Tidak logis Gitu ya Oke, lanjut Nah, inilah teman-teman Merantang DBBT Paling sedikitnya itu ada Sebelah sini Pertanyaannya Kemarin memuat ini enggak teman-teman Pada saat nyusun yang dikat lapangan ini Coba Maksud tujuan Adalah ya Maksudnya ya Sesuai dengan renang-renang Adalah mengurus KKPR Berutu dengan renang-renang Adalah pasti Letak tanah Mungkin dengan peta Ya, ada ya Luas tanah Ada Gambaran umum satu tanah Adanya seperti apa Sesuai regulasi enggak Mungkin Oh, satu tanahnya Begini, begitu Gitu ya Secara umum Nah, padahal yang diminta Nanti adalah bidang Perbidang Nah, nanti kita lihat Coba ya Mulai sini nih Udah mulai error ini Ini udah mulai error Ini mungkin ada lagi ya Ini ada Perkaitan tanah Ada yang gimana Ngitungnya Nah, ini juga mungkin Perlu pendetilan Bagaimana mungkin Dia bisa Ngitungi dengan baik Kalau ininya Tidak presisi Ada tapi mungkin Sangat kasar ya Pernyataan penganggaran Masihnya ada Kalau ini Dari mahal Nah, berarti Kayaknya Kelemahan Dari teman-teman itu Nanti di nomor enam Nomor sembilan Dan nomor sebelah Padahal Nanti kita akan lihat Gambaran nomor satu Tanah inilah kunci Kunci Dari segala kunci Dari dokumen Dan bernyataan pengadilan tanah Karena teman-teman akan bisa mengurus Apakah mengurus yang tadi saya bilang Tanah khas desa Kehutanan Tanah kegantungan lanjutan Tanah wakaf Ya Tanah BMN BMD Dan lain-lain Bagaimana kalau Tidak tahu Status Tanah secara Dekir Kayaknya murai Murai ada Hal-hal yang lebih benar Adalah di Tahap ini Ya Di bagian-bagian ini Akhirnya nanti berindikasi Kepada perkiranya nilai tanahnya juga Ya Oke Lanjut Ini satu-satu Secara cepat Mungkin langsung aja Kita Masuk ke Pasal demi pasal Yang ada BPN ya Biar langsung Apa Bisa dipahami Dengan baik Ya Nah Saya ingin Tekankan disini Bahwa DPPT itu Disusul berdasarkan Studi Kelayatan Ini Mandat ini Ini Baik ada di BP Ini di BP 19 itu Di pasal 7 Ayat 1 Bahwa DPPT Atau Dokongan Banyakan Tanah Itu Disusul berdasarkan Studi Kelayatan Yaitu Harus dilakukan Studi Sosial Keponomi Kelayatan Lokasi Analisis Baya dan Manfaat Pembangunan Bagi Wilayah Dan Masyarakat Kemudian Perkiraan Tanah Dampak Lingkungan Dan Dampak Sosial Yang Mungkin Timbul Akibat Dari Pengandat Tanah Dan Pengunan Dan Setelah Yang Diperlukan Jadi Langkah-langkah Ini Harus Dilakukan Pada Saat Menyusun Dokumen Pengandat Tanah Tidak Tidak Bisa Langsung Jump Kalau Teman-teman Lakukan Survei Sosial Ekonomi Berarti Kan Tau Survei Survei Bukan Data Sepunder Survei Itu Memang Data Prima Nah Ini Kayak Yang Belum Dilakukan Iya Berarti Sepunder Sepunder Padahal Kalau Lingkungan Memang Sampel Padahal Kalau Pernah Taman Tidak Sampel Padahal Langsung Para Pihak Yang Berdampak Nah Itu Ini Yang Mungkin Mulai Misleading Ya Terus Kelayakan Lokasi Dan Sebaginya Baik Mungkin Kurayanya Ya Lebih Jelas Dan Juga Sudi Lain Yang Tadi Saya Sebut Lanjut Nah Nanti Tetapkan Ya Yang Tetapkan Kejabat Ya Oke Lanjut Diajukan Koleh Gubernur Nanti Kalau Sudah Jadi Dan Nanti Akan Diverifikasi Lanjut Nah Ini Berapa Lama Tadi Dua Tahun Tadi Umurnya Kalau Sudah Dua Tahun Ada Pembaruan Lanjut Ini Tata Cara Menyusun Ya Baik Ini Yang Saya Ingin Bahas Pasal Dengan Pasal Yang Teman Teman Harus Bisa Jadikan Rujukan Jadi Sengaja Saya Siapkan Pasal Supaya Nanti Tidak Ada Yang Kelewat Jadi Tadi Cidurga Senggung Bahwa Insan Tukan Tangan Itu Menyusun DBT Artinya Ini Menjadi Tanggungjawab Insan Tangan Penanggungjawab Yang Harus Bertanggungjawab Menyusun DBT Di Tahap Pertan Nanti Bisa Berkoordinasi Dan Bersinergi Dengan Intensi Terkait Dan Dapat Melibatkan Lembaga Profesional Intensi Terkait Siapa Yang Utang Itu Ada BPN Mungkin PUPR Siapa Lagi Pertanian Tergantung Case Project Atau Melibatkan Lembaga Profesional Atau Ahli Jadi Bisa Lembaga Profesional Dan Atau Ahli Artinya Profesional Berikut Ahlinya Atau Hanya Berikut Ahli Saja Jadi Tergantung Konteks Atau Tingkat Kerumitan Dari Project Seperti Apa Nah Nanti Disini Sudah Ada Payung Pasal 2 Ini Intensi Pasal 3 Ini Insansi Teknis Itu Nanti Mendukung Dalam Penyediaan Data Nah Ini Sudah Mulai Jelas Ya Jadi Yang Dimasuk Melibatkan Itu Penyediaan Data Bagi Intansi Jadi Data Terkait Data Pertanah Status Tanah Pertanah Bidang Terus Tentu 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 Tanggung Jawab Pimpinan Insansi Yang Bukan Tanah Jadi Penanggung jawab Itu Jelas Insansi Untuk Tanah Terutama Ini Pimpinan Lanjut Ini Tadi Yang Kita Singkung Studi Kelayakan Jadi DPPT Itu Disusun Berdasarkan Studi Kelayakan Berdasarkan Jadi Berdasarkan Yang Mencakup Survei Sosial Ekonomi Kelayakan Lokasi Analisis Biaya Dan Manfaat Pembangunan Bagi Wilayah Dan Masyarakat Perkiraan Nilai Tanah Dampak Lingkungan Dan Sebagian Jadi Nanti Ini Teman Teman Akan Terlihat Bahwa Dari Enam Kegiatan Ini Enam Kegiatan Nanti Nyambungnya Kepada Konten DPPT Seperti Apa Nanti Akan Dijelaskan Disini Studi Kelayakan Itu Nanti Dilaksakan Insan Orang Kanan Berarti Oleh Penyusun DPPT Tadi Ya Karena Sudi Kelayakan Itu Bagian Buahnya Nanti Adalah DPPT Nah Dalam Langkah Melakukan Itu Nanti Boleh Menggunakan Jasa Profesional Jasa Profesional Biasa Dilakukan Peraturan Perundangan Berarti Dengan Tender Gitu Ya Menunjukkan Langsung Tentu Nilainya Diklayakan Jadi Nanti Ada Diklayakan Ada Formatnya Saya Tunjukkan Nanti Lanjut Nah Ini Masing-masing Penjelasan Dari Enam Studi Tadi Studi Sosial Ekonomi Itu Dilakukan Untuk Menghasilkan Kajian Mengenai Kondisi Sosial Ekonomi Yang Diperkirakan Terkena Dampak Penentangan Jadi Bukan Sosial Ekonomi Desa Itu Tapi Siapa Kondisi Sosial Ekonomi Masakan Yang Berarti Ter Kena Dampak Nah Kalau Diambil Kan Biasa Mungkin Bisa Lebih Luas Dari Bukan Spesifik Dari Masyarakat Yang Terkena Dampak Gitu Ya Karena Nanti Akan Digunakan Untuk Rumus Lebih Lanjut Maksud Dan Tujuan Gambaran Satu Tangan Perkiraan Nilai Tanah Jadi Nanti Dari Sosial Ekonomi Gambaran Satu Tangan Itu Akan Diperoleh Coba Lompat Dulu Ke Satu Tanah Tabel Terus 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 Nah Nah Ini Dilihat Enggak Jadi Yang dimaksud Gambaran Satus Tanah Itu Judulnya Sudul Ini Daftar Gambaran Satus Tanah Jelas Ya Jadi Yang dimaksud Seperti Ini Bukan Seperti Data Oh Rata-rata Satus Satus Milik Oh Bukan Ini Sudah Ngomong Beda Per Beda Coba Tarik Ini Nah Ini Coba Jadi Ini Nomor Urut Ada Nomor Urut Satu Dua Namanya Siapa Tanggal Pekerjaan Nama Ini Pemilik Ini Apakah Selain Pemilik Juga Ada Yang Menguasai Menggarap Enggak Jadi Jadi Minha Tanah Ini Milik Agung Tapi Ternyata Bu Grase Adalah Yang Menggarap Atau Yang Menguasai Bisa Terjah Jika Terjah Nanti Tulis Semua Dua Nib Nib Nomor Idur Bidang Nanti Nomor Kalau Kalau Nggak ada Mungkin Nanti Nomor Idur Sementara Kalau Nggak Nomor Idur Kalau Dijau Biasanya Nggak Ada Nib Nib Terus Ini Ngomongin Tanah Ya Ngomongin 6 Objek Itu Apa 6 Objek Itu Tanah Di Atas Dan Di Bawah Ruang Di Atas Tanah Dan Ruang Ruang Tanah Bangunan Tanah Tumbuh Bangunan Tanah Di Tanah Dan Objek Yang Dapat Jumlah Dengan Uang 6 Ini Nanti Teruang Di Ini Tanah Ruang Bangunan Tanaman Dan Dan Terus Masing Masing Idur Nah Status Itu Memang Melekap Di Tanah Ini Coba Gini Status Ini Mile Mile Usaha B H Guna Bangunan Dan Terus Jadi Ini TN Tanah Negara THL Tanah Bukti Terulis H Alama Dan Terus Bisa Tahu Ruang Terus Ada Apa Apakah Ada Kabel Ada Ada Bunker Bangunan Bangunannya Apa Rumah Tinggal Rumah Usaha Rumah Rukun Dan Terus Tanaman Jenis Dan Jumlahnya Benda Lain Dan Terus Inilah Yang Menjadi Salah Satu Muatan Penting Dari Nah Ini Tentu Dilakukan Dengan Survei Sesu Sosial Ekonomi Jadi Nyebar Sosial Net Gitu Loh Si A Si B Akhirnya Dapat KTP Alamat Itu Seawal Bidang Tanya Berapa Bapak Dimana Olah Hending Status Tanya Apa Mana Gire Dipoto Gitu Terus Nanti Pendapatnya Berapa Terus Jadi Akhirnya Mendapatkan Gambaran Sosial Ekonomi Maka Tadi Balik Lagi Salah Satu Dari Tujuan Sudi Kelayakan Melakukan Sudah Sosial Ekonomi Balik Lagi Kedepan Tadi Yang Sosial Ekonomi Tujuannya Tadi Maksud Tujuan Dan Juga Untuk Gambaran Status Tanah Nah Lanjut Ini Tadi Gambaran Status Tanah Persis Kan Kayak Gitu Maksudnya Kemana Mungkin Tidak Terjut Kan Lampangan Kalau Mau Mengisi Itu Yang Sering Terjadi Teman LN Kalau Temp Persiap Yang Tuh Tidak Gambaran Satu Tanah Ini Tidak Ada Kata-katanya Sederhana Tapi Tabel Yang Diatur Kan Gitu Tadi Itu Ya Sampai Sini Tertangkep Ya Dimana Letak Dosa Turunan Yang Selama Ini Terjadi Terjadi Misalkan Tiposet Seringgi Seperti Itu Pak Lalu Tugas Nanti Pada saat Kegiatan Identifikasi Dan Identifikasi Itu Tugasnya Apa Pak Nanti Pada saat Kalau Tiposet Seringgi Itu Ya Bagus Sekali Jadi Ini Nanti Sampai Tiga Kali Setelah Insta Menulkan Taman Dicek Itu Sudah Ada Nanti Kan Tim Persiapan Tadi Akan Lakukan Pendataan Awal Sama Outputnya Ini Konteks Ini Konteks Cross Cek Supaya Bener-bener Nanti Sampai Pendata Inventasi Dan Identifikasi HATBPN Sudah Final Karena Kalau Sudah Lakukan Ini Nanti Semua Numpuk Di Pengedahan Tanah Maksudnya Di Tahap Pelaksanaan Akhirnya Baru Status Tanah Ada Tanah Kas Desa Antara Wakab Ada Tanah BMS Baru Ketan Situ Padahal Sudah Di Uncung Gunanya Itu Jadi Kalau Misalnya Intansi Bagus Ya Nanti Lancar Kalau Lancar Siapa Yang Untung Ya Intansi Yang Peng Semua Yang Yang Tahap Persiapan Dan Pelaksanaan Itu Terusnya Intansi Juga Nah Itu Nanti Bedanya Dimana Saya Akan Tunjukkan Tabel Itu Makanya Saya Bikin Ulasan Di video Ada Tiga Tabel Yang Mirip Diulang Pada Tiga Tahap Nah Inilah Gambaran Umum Pertatus Tanah Itu Nah Nanti Surya Ekonomi Juga Akan Mendapatkan Pergerakan Tidak Tanah Bagaimana Akan Memang Memang Tanah Kalau Tidak Memang Surya Ekonomi Kelakuan Gitu Ya Jadi Kalau Nanti Dibuat Secara Mandiri Mungkin Memang Berat Tapi Kalau Nanti Dibantu Oleh Jasa Profesional Yaitulah Tugas Melakukan Untuk Mendapatkan Ini Semua Nanti Dari Susek Itu Akhirnya Ketahuan Oh Jumlah Pohnya Sekian Sekian Otomatis Akhirnya Karena Ada Survei Ada Gambaran Dari Harga Pasal Salah Berapa Nanti Ada Perhitungan Supaya Menjadi NPW Bagaimana Itu Sudah Bisa Akhirnya Nanti Mendapatkan Kemudian Kelayakan Lokasi Nah Kelayakan Lokasi Ini Menghasilkan Kesesuaian Fisik Lokasi Dengan Rencana Pembangunan Yang Dilakukan Untuk Pembangunan Kepertian Umum Nanti Dituakan Bentuk Petar Rencana Lokasi Yang Digunakan Bahan Dasar Perumusan Lebih Lanjut Terhadap Satu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Beruntas Ini Pasti Karena Nanti Kalau Dioverlake Dengan Petang Letak Tanah Juga Bisa Menjawab Nanti Letak Tanah Karena Letak Tanah Ini Konteksnya Itu Kita Supaya Jelas Di Desa Apa Kecamatan Apa Berapa Luas Ternyata Maksudnya Itu Sama Nanti Bukan Semata Letak Di Koordinat Ternyata Kita Ternyata Nanti Desa Apa Kecamatan Apa Tapi Letak Di Dalam Berman Ini Maksudnya Letak Secara Administrasi Luas Tanah Yang Dibutuhkan Luas Tanah Total Berapa Dan Nanti Distribusi Dari Masing-masing Desa Itu Harus Tergambar Nah Kembalik Lagi Gambaran Umum Satu Tanah Pergerahan Cangka Waktu Dan Terus Jadi Ini Memang Gambaran Umum Satu Pertama Tadi Dengan Tambah Dibutuh Bisa Dari Survei Selanjutnya Dari Dari Kepayakan Lokasi Itu Berulang-ulang Memang Mendukung Baya Selamat Lanjut Anes Biaya Manfaat Ini Adalah Menganesis Menenai Biaya Yang Diperlukan Dan Manfaat Memang Diperoleh Bagi Belaya Dan Masyarakat Memang Ini Diskusi Yang Panjang Ya Pada Saat Kami Mempersiapkan Modul Itu Tapi Memang Ini Tidak Mungkin Kalau Kita Lakukan Start Dari Nol Kita Lakukan Kajian Benefit Cost Ratio Nah Biasanya Itu Di dalam Dokumen FS Yang Baik Itu Sudah Biasanya Kita Member Kesana Saja Mampir Apa Namanya Ada Beberapa Tugas Dari Sudipayakan Ini Nanti Bisa Kita Refer Dari Dokumen Terkait Dari Dokumen Terkait Contoh Misalnya Kayak Benefit Cost Ratio Ini Tentu Kalau Dilakukan Sendiri Akan Sangat Berat Nah Biasanya Di FS Sudah Ada Benefit Cost Ratio Positif Negatif Dan Terus Gitu Ya